BAB 756 FIF Dibandingkan dengan kunjungan Sifeng sebelumnya, koleksi buku-buku kuno baru dan besar memenuhi Star Moon Hall. Beberapa dari buku ini bahkan memancarkan mana yang dapat menyaingi Scroll 4 Magic Scrolls. Gulungan ajaib tingkat 4 hampir sama langka dengan item legendaris di domain dewa. Gulungan ajaib tingkat 4 telah bertahan sejak zaman kuno. Sifeng belum mendengar siapapun yang bisa menghasilkan gulungan sihir tingkat 4. Jika sebuah buku dapat memancarkan mana begitu banyak sehingga menyaingi gulir ajaib tingkat 4, orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa buku-buku ini luar biasa. Sementara itu, Sarlene, yang duduk tinggi di atas aula, juga telah berubah secara signifikan. Meskipun level, statistik, dan pakaiannya tidak mengalami transformasi apapun, tekanan yang dia berikan telah berubah sangat. Dia tidak memiliki aura penindasan yang biasa dan menindas. Sebaliknya, dia merasa seperti langit yang mencakup segalanya. Kehadirannya bisa dirasakan dari mana saja di dalam ruangan. Sebelum Sifeng mendekati Sarlene, dia merasakan pikirannya jauh lebih jernih dari sebelumnya. Dia juga memperhatikan bahwa aliran mana yang tak berujung di ruangan itu sebenarnya bergerak menuju Sarlene. Seolah Sarlene adalah jantung domain dewa. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Sifeng terkejut ketika dia tiba di depan Sarlene. Sifeng telah menemukan sesuatu yang membuatnya terguncang. Setelah mencapai void realm, dia merasakan lingkungannya sejelas telapak tangannya. Dia bisa merasakan segala sesuatu dalam radius tetap dirinya sampai tingkat yang sangat akurat. Sebelumnya, karena Sarlene masih berada di luar jangkauannya, dia tidak terlalu memikirkan untuk tidak memperhatikan energi Sarlene. Namun, meskipun berdiri begitu dekat dengan wanita itu, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Sebelumnya, kedua paladin tingkat tiga jelas bisa merasakan kehadirannya. Sifeng meragukan bahwa indranya telah mengecewakannya. Apakah ada sesuatu yang terjadi yang membuat kamu menemukan aku begitu mendesak? Sarlene, yang telah membaca buku, bertanya dengan penuh minat ketika matanya yang indah berbalik ke arah Sifeng. Nona Sarlene, aku telah mengumpulkan jiwa-jiwa abadi yang kamu minta. Sifeng memperlihatkan spirit seal tercetak di punggung tangan kanannya. Jiwa abadi mengisi seal sampai penuh. Oh, kerja bagus. Dengan banyak jiwa abadi ini, aku akan bisa memperbaiki mahkota abadi dengan cepat. Sarlene mengangguk dan mengetuk jarinya ke udara. Tiba-tiba, rune ilahi emas mulai melingkari tangan kanan Sifeng. Benang emas yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari segel roh, berkumpul menjadi bola sebelum terbang ke tangan Sarlene. Karena kamu telah menyelesaikan pencarianmu, aku akan memenuhi janjiku juga. Ini, ini untukmu. Petik 2. Sarlene melambaikan tangannya. Pada saat berikutnya, selembar perkamen kulit domba muncul di tangannya. Perkamen itu kemudian terbang menuju Sifeng. Perkamen kulit domba terlihat sangat biasa. Namun, kata-kata di perkamen bisa menggoda setiap persekutuan di domain dewa. Perintah Bangunan Kota Kerajaan Star Moon Selama berada dalam yurisdiksi Star Moon Kingdom, orang dapat membangun kota mereka sendiri dengan City Building Order ini. Bagi persekutuan, bahkan benda legendaris tidak sebanding dengan perkamen tunggal ini. Kota berbeda dari kota. Di domain dewa, kota bisa dibangun, sedangkan kota tidak bisa. Sementara itu, lokasi kota yang direbut sudah diperbaiki, tetapi kota yang dibangun dapat dipilih dengan santai. Seseorang bahkan bisa membangun kota di tengah-tengah wilayah monster. Populasi maksimum sebuah kota biasanya berkisar antara 30 ribu hingga 50 ribu. Di sisi lain, bahkan kota terkecil dapat menampung 200 ribu pemain. Inilah sebabnya, setelah mendapatkan kota mereka sendiri, persekutuan akan memfokuskan semua upaya mereka untuk mengembangkan kota dengan harapan mempromosikannya menjadi kota sesegera mungkin. Selain itu, karena sebuah kota menuntut sebidang tanah yang cukup besar, orang dapat membangun menara mana di kota itu. Dengan menara mana, setiap pemain yang berada di kota akan menikmati peningkatan stamina dan tingkat pemulihan konsentrasi. Mereka bahkan bisa mengumpulkan buff double EXP. Meskipun tingkat akumulasi tidak semurah yang dilakukan oleh guild residence, orang masih bisa mengakumulasikan buff double EXP 10% setelah 48 jam istirahat. Setelah pemain mencapai level yang lebih tinggi, EXP yang dibutuhkan untuk naik level sangat meningkat. Saat ini, pemain level 30 biasa membutuhkan sekitar 3 atau 4 hari untuk mencapai level berikutnya. Oleh karena itu, bahkan 10% double EXP buff akan secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan pemain untuk menggiling. Selain meningkatkan tingkat pemulihan stamina dan konsentrasi, hotel-hotel juga akan menawarkan efek guild residence. Yang memungkinkan pemain mengakumulasi 20% buff double EXP senilai setelah 48 jam istirahat. Sementara itu, persekutuan yang mengendalikan kota juga akan melihat beberapa manfaat. Ketika anggota guild beristirahat di guild residence, mereka akan mengumpulkan buff double EXP senilai 30% setelah 48 jam. Selain menerima keuntungan double EXP ini, kota yang didirikan pemain juga akan menerima produk khusus. Selain bisa membangun menara mana, orang juga bisa membangun rumah lelang pasar hitam di kota. Rumah lelang ini akan berfungsi seperti rumah lelang di Blackwing City. Ini akan menawarkan stok produk dalam jumlah besar sekali setiap 3 hari. Terkadang, bahkan item epic tersedia untuk penawaran. Karena manfaat ini, banyak persekutuan di domain dewa sangat ingin mendirikan kota mereka sendiri, berapapun harganya. Kota milik pemain hanya bisa membuat perjalanan lebih nyaman bagi pemain. Sebuah kota, di sisi lain, membuatnya lebih mudah bagi pemain untuk naik level. Ukuran tempat tinggal persekutuan dan jumlah anggota yang bisa dihuni terbatas. Tidak setiap anggota guild dapat menikmati buff double AXP. Namun, itu cerita yang berbeda jika persekutuan memiliki sebuah kota. Dengan sebuah kota, setiap anggota guild dapat menikmati buff double AXP. Sebuah kota juga merupakan sumber pendapatan yang bagus untuk sebuah geng. Karena kota pemain memiliki berbagai manfaat yang tidak dimiliki kota NPC, banyak pemain menginginkan akses ke kota pemain. Kecuali jika guild menawarkan perumahan pribadi di dalam kota, semua pemain diharuskan membayar biaya masuk. Biaya masuk adalah sumber pendapatan penting bagi kota pemain. Sebagai perbandingan, persekutuan hanya akan mendapatkan uang dari membuka toko. Sebuah toko tidak akan pernah bisa bersaing dengan kota terkait keuntungan. Ketika si Feng menatap orde bangunan kota di tangannya, dia hampir meneteskan air liur. Meskipun telah menjadi ketua persekutuan dari persekutuan kelas 2 dalam kehidupan sebelumnya, persekutuan telah memiliki 10 negara kota. Dia berjuang untuk mempertahankan ketenangannya sekarang karena dia tahu dia akan memiliki perserikatannya sendiri. Kotanya sendiri, di masa lalu, hal seperti ini hanya bisa terjadi dalam mimpinya. Namun, sekarang, dia memegang mimpi ini di tangannya. Sementara setiap persekutuan lainnya berkompetisi atas lans emas di kota-kota NPC, tidak ada yang tahu bahwa si Feng tidak akan lagi bersaing di panggung yang sama. Karena mulai sekarang, si Feng akan memulai kompetisi untuk wilayah kerajaan. Tenang, aku harus tetap tenang, ini hanyalah permulaan, si Feng terus menasihati dirinya sendiri. Di Guts Domain, seperti tanah emas kota NPC dan tanah biasa, ada wilayah dan wilayah yang miskin dengan sumber daya yang sangat baik di setiap kerajaan dan kekaisaran. Semakin cepat membangun kota mereka sendiri, semakin cepat mereka dapat menduduki wilayah yang kaya sumber daya ini. Apa yang dianggap sebagai wilayah kaya sumber daya? Pertama, berada di lokasi yang mudah diakses. Ketika pemain mencapai level yang lebih tinggi, mereka harus menjelajah lebih jauh dari kota NPC. Jika sebuah kota dekat dengan peta tingkat tinggi ini, itu akan menghemat banyak waktu perjalanan pemain. Itu adalah konsep yang mirip dengan menangkap kota-kota tertentu. Namun, sebagian besar kota masih cukup jauh dari daerah leveling yang benar-benar bagus. Sementara itu, kota yang dekat dengan banyak peta tingkat tinggi akan menarik banyak pemain. Kedua, itu adalah daerah yang dekat dengan sumber daya habis pakai. Ini akan memberikan kenyamanan bagi pemain yang membutuhkan bahan pertanian. Bagaimanapun, ramuan dan bijih langka diperlukan untuk pemain, terlepas dari level. Ketiga, teritori harus dekat dengan ruang bawah tanah regional tingkat tinggi. Sebagian besar penjara bawah tanah regional jauh dari kota NPC. Selain itu, regional Dungens memiliki produk khusus mereka sendiri seperti kristal sihir pegunungan Stone Cloud. Bahkan setelah mencapai level 200, Magic Crystals masih harus dimiliki. Di mana aku harus membangun kota? Si Feng tumbuh bermasalah saat dia menatap tata bangunan kota. Babak 757 Bukit Penyihir. Star Moon City. Lantai atas Star Moon Restaurant. Beberapa pemain biasanya mau makan di sini. Namun, lebih dari selusin pemain saat ini menempati aula yang besar dan mewah. Jika Snow Lembut ada di sana, dia akan terkejut karena setiap pemain ini adalah tetua dari Star Alliance. Bahkan Galaxy Pass harus bersikap sopan di hadapan orang-orang ini. Namun, saat ini, setiap tetua telah menundukkan kepala ketika mereka menyaksikan wanita level 10 yang duduk di bangku, ketakutan dan rasa hormat memancar dari mereka. Apa yang baru saja kamu katakan? Galaxy Pass belum bisa masuk ke dalam game? Tanya telah dan Willow dengan tenang, mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Tetua Alliance Star merasa tidak berdaya melawan pertanyaan telah dan Willow. Setelah Perang Guild berakhir, Ecelon atas Guild seharusnya mulai bekerja untuk menstabilkan Guild. Namun, untuk beberapa alasan, mayoritas Ecelon atas persekutuan, yang telah berpartisipasi dalam perang, tidak dapat masuk ke domain dewa. Berdasarkan pemberitahuan sistem utama dewa, orang-orang ini dikunci dari permainan selama sekitar 2 atau 3 hari. Beberapa bahkan dilarang memasuki permainan hingga 4 hari. Waktu 4 hari, itu cukup waktu bagi pemain utama di Star Moon Kingdom untuk menggiling setidaknya 1 level. Meskipun mereka, tetua persekutuan, telah mencoba untuk menstabilkan moral yang jatuh yang mengguncang persekutuan, dengan lenyapnya mayoritas Ecelon atas persekutuan. Banyak anggota mulai meragukan persekutuan. Banyak yang mulai bertanya-tanya apakah para ahli aliansi telah membelot ke beberapa persekutuan lain. Jika para ahli persekutuan telah pergi, apa gunanya tersisa di persekutuan? Hanya beberapa jam setelah peranggil berakhir, lebih dari 10 ribu anggota telah ditarik. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang tahu jika Star Alliance akan bertahan. Namun, ini bukan masalah yang paling tragis. Kekalahan Star Alliance telah membuat eksemplari Willow marah. Persekutuan kelas 1 yang tinggi dan perkasa seperti Star Alliance benar-benar kalah dari persekutuan pemula, tidak jauh dari tempat asal mereka. Ini menyebabkan eksemplari Willow meragukan kekuatan Star Alliance. Jika telah dan Willow tiba-tiba memutuskan untuk menarik dana, itu akan memberikan pukulan fatal bagi Star Alliance. Jika tidak ada di antara kamu yang tahu, mengapa mereka tidak bisa masuk ke dalam permainan. Persekutuan kamu mungkin benar-benar selesai, kata telah dan Willow dengan dingin ketika dia mencibir pada tetua aliansi di depannya. Dengan tegas, dia berkata, karena persekutuanmu tidak lebih dari sebuah kegagalan, maka kamu bisa melupakan investasi lanjutan apapun. Aku tidak punya niat untuk menghabiskan uang untuk pemborosan persekutuan. Enyah. Ketika para tetua mendengar kata-kata ini, kulit mereka memucat sampai putih-pucat, masing-masing dari mereka memohon belas kasihan kepada telah dan. Sayangnya, telah dan Willow mengusir mereka semua keluar dari ruangan. Telah dan Willow menolak untuk mentolerir kekalahan. Dia awalnya berinvestasi di Star Alliance untuk berurusan dengan Zero Wing, mengajari si Feng konsekuensi dari kemarahan Open Source Corporation. Dia kemudian akan menjarah kristal sihir pegunungan Stone Cloud untuk dirinya sendiri. Namun, pada akhirnya, dia tidak hanya gagal mengajar si Feng apapun, tapi ketenarannya juga meningkat. Bunga tujuh dosa juga sampah. Mereka begitu percaya diri. Pada akhirnya, bukankah mereka juga kalah? Untungnya, aku hanya berjanji kepada mereka sepertiga dari kristal-kristal pegunungan Stone Cloud dan tidak perlu membayar banyak. Gumam telah dan Willow ketika dia melirik melalui forum resmi Star Moon Kingdom. Suasana hatinya memburuk ketika dia melihat banyak utas diskusi yang berkaitan dengan Black Flame. Pada akhirnya, sepertinya aku harus menggunakan kekuatanku sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Sementara itu, di dunia nyata, Ecelon atas Star Alliance melampirkan diri mereka dalam pertemuan rahasia. Meskipun mereka tidak dapat menghubungi satu sama lain di Domain God, Star Alliance adalah perusahaan besar di dunia nyata. Perusahaan sering mengadakan konferensi video di antara Ecelon atasnya. Bahkan tanpa Domain Dewa, kerugian terakhir ini tidak akan memengaruhi perusahaan. Hanya saja, itu jauh lebih sulit untuk mengarahkan anggota guild di Domain God. Pemimpin persekutuan, kami menderita kerugian luar biasa. Berdasarkan statistik awal, kami kehilangan lebih dari 50 ribu item. Kita perlu beberapa waktu sebelum kita pulih. Namun, kerugian yang paling tragis adalah milik kita. Tidak ada dari kita yang bisa masuk ke Domain Dewa untuk beberapa saat. Ini akan menjadi tantangan untuk mengejar Ouroboros, Redfeder melaporkan dengan Masam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan benar-benar kehilangan perang ini dengan tragis. Tidak hanya para pakar persatuan dihancurkan, tetapi pasukan elit persekutuan juga hampir dilenyapkan. Kurang dari 10 persen tentara elit berhasil melarikan diri dengan nyawa mereka. Hilangnya EXP, peralatan, dan kompensasi pasca perang adalah masalah besar yang harus mereka tangani. Kemungkinan besar, pada saat mereka melihat masalah-masalah itu, Star Alliance akan kehabisan sumber daya. Ungu, bagaimana situasinya dengan Guild Elder? Galaxy Pass juga mengertakkan giginya setelah mendengar laporan Redfeder. Star Alliance tidak pernah mengalami kerugian tragis seperti itu. Namun, mereka pertama-tama harus menghadapi kesulitan mereka saat ini. Berdasarkan laporan terakhir, tampaknya teladan Willow mengusir para tetua, mereka semua dalam suasana hati yang buruk. Teladan Willow mungkin telah menarik dana, kata Purple Eye, menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan dari seorang pengusaha, dia menyerah pada persekutuan segera setelah dia menganggapnya tidak berguna. Galaxy Pass tidak bisa menahan tawa. Bereaksi seolah-olah dia tidak peduli dengan hasil ini. Pemimpin Guild, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat Galaxy Pass tertawa bahkan dalam situasi ini, frustrasi Redfeder tumbuh. Tanpa dana teladan Willow, persekutuan harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk pulih. Mereka mungkin tidak pernah benar-benar pulih dari pukulan ini, dan persekutuan mungkin jatuh dari statusnya sebagai persekutuan kelas satu. Apa yang dilakukan sudah dilakukan. Para tetua ini biasanya tidak memedulikan aku. Mereka juga yang mendukung keputusan untuk bekerja sama dengan Open Source Corporation. Sekarang OSC telah menarik dana, sudah waktunya bagi tetua ini untuk meninggalkan Star Alliance, Cibir Galaxy Pass. Ketika teladan Willow pertama kali mendekati mereka, ia sangat menentang gagasan untuk bekerja sama dengan Open Source Corporation. Dia tidak percaya bahwa api hitam sama bodohnya dengan yang dipikirkan OSC. Namun, dengan tetua Guild mendukung keputusan itu dengan sangat kuat, tentangannya sia-sia. Sekarang karena aliansi telah kehilangan perang persekutuan, semua kesalahan bisa ditimpakan pada para tetua ini. Dia juga bisa memanfaatkan dewan direksi untuk mengeluarkan mereka dari Star Alliance. Dengan cara ini, dia akan menjadi penguasa sejati persekutuan, tidak hanya dalam nama. Di masa depan, dia akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk mengambil tindakan. Sementara itu, di kota Sungai Putih Domenggat, setelah Sifeng berpamitan dengan Sarlene, ia naik kereta kuda ke balai kota-kota White River. Sifeng terlalu akrab dengan Kerajaan Bintang Bulan. Dia tahu beberapa lokasi yang memenuhi dua atau bahkan ketiga syarat untuk teritori yang kaya sumber daya. Namun, pemain belum dapat mencapai lokasi ini. Jika dia membangun sebuah kota di lokasi yang sangat tinggi, kota itu tidak akan semenarik para pemain. Meskipun membangun kota di peta level 100 mungkin menarik bagi pemain di masa depan, bagi pemain saat ini, kota ini tidak akan berguna. Tanpa populasi pemain yang besar, pengembangan kota akan lambat. Konstruksi kota juga bukan masalah kecil. Permintaan tenaga kerja dan sumber daya tidak dapat dibandingkan dengan kota. Ini akan menjadi pemborosan besar jika dia menginvestasikan sejumlah besar sumber daya dalam sesuatu yang tidak akan menghasilkan keuntungan langsung. Selain itu, tujuan Sifeng membangun kota adalah untuk mendapatkan uang. Dia tidak bisa membuang banyak uang untuk kota yang tidak berguna. Tampaknya Bukit Penyihir adalah satu-satunya pilihan aku. Setelah mempertimbangkan pilihannya, Sifeng memutuskan bahwa Witch Hill adalah lokasi paling menguntungkan saat ini. Sementara pikiran Sifeng mengembara, kereta kuda canggih tiba di depan balai kota. Bab 758 membangun kota. Begitu Sifeng keluar dari gerbong canggih, ia menarik banyak perhatian seperti seseorang mengendarai mobil mewah di kota. Wow, orang itu kaya, petik 2. Dia sepertinya seseorang dari Zero Wing. Tidak heran dia begitu kaya, petik 2. Aku tahu, Zero Wing menerima begitu banyak pencarian tingkat lanjut setiap hari. Bahkan anggota normal persekutuan memiliki kesempatan untuk mengambil satu untuk diri mereka sendiri. Di sisi lain, persekutuan kita hanya menerima beberapa pencarian tingkat lanjut setiap hari, dan eselon atas persekutuan memiliki prioritas pada mereka, menyisakan sangat sedikit untuk orang lain. Bahkan anggota elit pun kesulitan mendapatkannya. Meskipun aku anggota elit, aku hanya menerima dua quest guild canggih sejauh ini. Itu adalah saat yang baik. Aku mendapatkan lebih dari selusin perak sehari selama hari-hari itu. Petik 2 Memang Salah satu teman-teman aku adalah anggota elit di Zero Wing, dan dia mengatakan bahwa anggota elit Zero Wing dapat menerima quest guild canggih sekali setiap dua atau tiga hari. Sedangkan anggota normal dapat mengambil satu setiap lima atau enam hari. Iri mengisi suara para pemain ini ketika mereka berbicara tentang Zero Wing. Biayanya satu perak untuk naik kereta biasa dan tiga perak untuk naik kereta canggih. Bagi mereka, bahkan menaiki kereta biasa adalah sebuah kemewahan. Mereka lebih suka lari ke tujuan daripada menghabiskan begitu banyak. Si Feng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan merasa iri karena mengendarai kereta. Sementara mayoritas pemain di domain dewa masih berjuang untuk mendapatkan satu koin perak, bahkan koin emas tidak banyak berguna bagi Si Feng lagi. Dia lebih peduli tentang waktu daripada menghabiskan beberapa perak. Pada titik ini, balai kota yang menjulang tinggi dipenuhi kebisingan. Mengenai reputasi dan koin, berbagai guild besar telah mengumpulkan stok tertentu setelah memainkan domain dewa begitu lama. Secara alami, lebih banyak orang akan berusaha membeli tanah kota. Namun, sebagian besar membeli tanah biasa karena tanah emas dan tanah di distrik pusat tidak mudah terjangkau. Halo, Pak, bagaimana aku bisa melayani kamu hari ini? Seorang karyawan wanita cantik mendekati Si Feng dan bertanya. Aku ingin membangun sebuah kota, kata Si Feng. Tolong, ikuti aku, resepsionis NPC tersenyum ketika dia membawa Si Feng ke ruang penerimaan VIP. Baik itu membangun kota atau kota, pemain harus memulai prosedur yang relevan di kota NPC. Boleh aku tahu jika kamu memiliki pesanan pembangunan kota? Tanya resepsionis NPC dengan sopan. Si Feng mengambil perintah bangunan kota kerajaan Star Moon yang diberikan Sarlin padanya. Perkamen kulit domba bernilai lebih dari 1 juta emas. Sangat bagus, Tuan. Bolehkah aku tahu di mana kamu ingin mendirikan kota kamu sehingga aku bisa mengutip harga untuk kamu? Kata resepsionis NPC ketika dia mengeluarkan magic scroll, membentangkannya di atas meja. Gulir ajaib ini menampilkan peta kerajaan bintang bulan. Dibandingkan dengan sistem peta yang dimiliki pemain, peta ini jauh lebih detail. Bukit Penyihir, kata Si Feng sambil mengetuk tempat di sudut barat daya. Segera, gulir tersebut menampilkan peta Bukit Penyihir. The Witch Hill adalah peta level 50 hingga level 70. Ada desas-desus bahwa seorang penyihir besar tinggal di sana, karenanya, bukit itu telah disebut Bukit Penyihir. Nama bukit tetap tidak berubah bahkan setelah ratusan tahun dan kepemilikan kerajaan bintang bulan. The Witch Hill dapat dianggap sebagai peta leveling biasa. Itu tidak terlalu kaya sumber daya. Namun, berbagai guild dalam kehidupan Si Feng sebelumnya telah dengan panik mencari Bukit Penyihir. Mereka melakukannya karena dua alasan. Yang pertama adalah aksesibilitas lokasi. Bukit Penyihir berhadapan dengan dua peta yang kaya sumber daya, Shadow Forest, peta level 80 sampai 100, dan Ruins of Agon, peta level 60 sampai 75. Dari dua lokasi ini, satu menghasilkan herbal langka, sementara yang lain menampung Helmode Regional Dungeon. Rahasia Bukit Penyihir adalah alasan kedua. Rahasia Bukit Penyihir ini baru ditemukan setelah pemain utama mencapai level 100. Pada saat itu, berbagai guild tiba-tiba bergegas untuk membangun kota mereka di peta ini. Lusinan guild telah memperebutkan Bukit Penyihir. Tentu saja, itu termasuk Shadow, yang telah dipimpin oleh guild si Feng. Pada akhirnya, Star Alliance dan Ouroboros yang kuat telah merebut Bukit Penyihir. Persekutuan lain tidak memiliki peluang melawan mereka. Rumor mengatakan bahwa Bukit Penyihir adalah rumah bagi seorang penyihir hebat, dan mereka telah ada selama ratusan tahun. Bahkan, rumor ini benar-benar-benar, karena bahkan sekarang, penyihir itu masih hidup di Bukit Penyihir. Penyihir itu juga salah satu karakter legendaris domain dewa, Penyihir Jealous. Di masa lalu, penglihatan si Feng terbatas. Dia berpikir bahwa Penyihir Cemburu hanya pembangkit tenaga listrik tier 5. Sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati, dia yakin bahwa Penyihir Cemburu bukan pembangkit tenaga listrik tier 5. Tetapi seorang demigod. Kalau tidak, bagaimana dia bisa hidup begitu lama? Penyihir Cemburu tidak lain adalah penjaga gerbang Oderworld. Gerbang Oderworld mengarah ke benua lain di luar domain dewa. Dunia lain mirip dengan top of the world yang baru-baru ini dikunjungi si Feng. Di sana, pemain tidak hanya bisa naik level lebih cepat, tetapi mereka juga bisa mendapatkan peralatan jauh lebih mudah. Hanya ada satu syarat untuk melewati gerbang Oderworld, pemain harus sudah mencapai tier 2. Dalam Guts domain, sangat sulit bagi pemain untuk menemukan peralatan dengan kualitas baik di atas level 50. Namun, jauh lebih mudah untuk menggiling untuk peralatan seperti itu di dunia lain. Oleh karena itu, ketika gerbang Oderworld ditemukan, berbagai guild besar telah berjuang dengan panik untuk menduduki bukit penyihir. Lagi pula, untuk mendapatkan peralatan yang bagus, pemain yang tak terhitung jumlahnya akan menggiling dan naik level di dunia lain. Karenanya, Witch Hill sibuk dengan aktivitas pemain. Bahkan setelah satu dekade berlalu, badai pemain masih berkumpul di bukit penyihir. Namun saat ini, belum ada yang menemukan rahasia ini. Oleh karena itu, si Feng harus menyerang sementara setrika panas. Selain itu, anggota Zero Wing sudah mendekati level 50. Kedekatan bukit penyihir dengan Helmode Regional Dungeon juga merupakan alasan yang cukup baik untuk membangun kota di sana. Halo, Pak. Kami telah menghitung penawaran untuk wilayah yang kamu pilih. Pada saat ini, seorang NPC wanita cantik berjalan mendekat dan menyerahkan daftar si Feng. Berdasarkan penilaian awal kami, konstruksi kota akan menelan biaya 90 ribu emas. Jika kota diserang, kami akan mengenakan biaya tambahan berdasarkan jumlah dan pangkat monster yang terbunuh. Selain itu, ada juga biaya pendaftaran 30 ribu emas. Berdasarkan tingkat kota saat ini, kamu juga harus membayar biaya manajemen 30 ribu emas setiap bulan. Bolehkah aku tahu berapa penjaga yang ingin ditempatkan di sana? Petik 2 Meskipun si Feng telah mempersiapkan diri dan hanya datang ke sini untuk bertanya tentang harganya. Jantungnya berdetak kencang ketika mendengar biayanya. Harga mendirikan kota lebih dari 10 kali lebih tinggi daripada membangun kota. Selain itu, setelah mendirikan kota, ia juga harus membayar biaya manajemen bulanan sebesar 30 ribu emas. Itu setara dengan membayar seribu emas setiap hari. Berapa banyak persekutuan di domain dewa yang bisa menghasilkan seribu emas setiap hari? Bahkan jika si Feng tidak menghabiskan sebagian besar dananya untuk Frost Grenades dan Manapulse Cannon, dia bahkan tidak mampu membayar sebagian kecil dari harga itu. Tuan, apakah kamu ingin membangun kota sekarang? Tanya resepsionis NPC sambil tersenyum. Tidak, aku harus mempertimbangkan ini. Si Feng memutar matanya ke resepsionis NPC ini. Pembayaran awal saja adalah 120 ribu emas. Ada juga biaya tambahan jika kota diserang selama konstruksi. Si Feng memiliki pengalaman dalam membangun kota. Bahkan jika dia mengirim seluruh persekutuan untuk mengusir serangan monster, mempertahankan kota akan menelan biaya puluhan ribu emas. Baik, namun, aku harus mengingatkan kamu bahwa kamu hanya memiliki satu bulan untuk menggunakan tata bangunan kota ini. Jika tidak digunakan dalam waktu satu bulan, tata bangunan kota ini akan dibatalkan, kata resepsionis NPC sebelum meninggalkan ruang penerima tamu. Babak 759 Panen Perang. Si Feng tidak bisa menahan senyum pahitnya saat dia mendengar kata-kata resepsionis NPC. C. Benar saja, tidak mudah untuk membangun kota. Si Feng berpikir itu aneh bahwa Sarlin dengan begitu baik hati memberinya orde bangunan kota dengan imbalan hanya 10 ribu jiwa abadi. Hadiah ini terlalu berlebihan untuk Epic Quest. Benar saja, ada tes lain untuk ini. Domain Tuhan saat ini masih dalam tahap awal. Bahkan guild kelas 1 harus menghabiskan waktu yang relatif lama hanya untuk mengumpulkan beberapa ribu emas. Lagi pula, agar persekutuan dapat mengembangkan, memperluas, dan meningkatkan dirinya sendiri, itu harus menghabiskan jumlah uang yang terlalu tinggi. Biasanya, memiliki seribu gold pun tergeletak dianggap sebagai barang mewah untuk persekutuan kelas 1. Hanya Zero Wing, yang memiliki firma perdagangan Candle Light, Kota Hutan Batu, dan sejumlah besar Quest Cash, yang memiliki pendapatan harian beberapa ribu emas. Namun, setelah memperluas persekutuan, mereka memiliki variasi pengeluaran yang lebih luas. Setelah dikurangi biaya operasi dan gaji, Zero Wing meraup untung bersih sekitar seribu emas setiap hari. Setelah sebulan, persekutuan akan menghasilkan sekitar 30 ribu emas. Persekutuan lain hanya bisa memimpikannya kekayaan seperti itu. Namun, Si Feng mengerti bahwa, pada kenyataannya, dia masih saja seorang bajingan miskin. Ini hanya sebagian kecil dari apa yang dia butuhkan untuk mendirikan kotanya. Biaya konstruksi dasar saja menelan biaya 120 ribu emas. Setelah memasukkan biaya berurusan dengan serangan monster, praktis tidak mungkin baginya untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk membangun kota. Dia juga harus memikirkan konstruksi bangunan yang diperlukan yang akan dia butuhkan setelah kota itu sendiri selesai. Si Feng teringat ketika Sado membangun menara mana di kota pertamanya. Bahan baku menara mana yang dibutuhkan harganya mendekati 10 ribu emas. Persekutuan juga menyewa sekelompok NPC untuk menangani pembangunan. Secara keseluruhan, menara mana telah menelan bayangan 35 ribu emas. Pasar gelap, di sisi lain, agak murah. Meski begitu, konstruksinya masih menelan biaya lebih dari 20 ribu emas. Jika seseorang menambahkan semua biaya bersama, mereka akan menemukan bahwa biaya konstruksi awal hanya langkah pertama untuk membangun kota. Meski begitu, sebuah persekutuan besar akan rela mengorbankan segala yang dimilikinya, mencari sponsor dan menjual bagian-bagian kecil dari bagian persekutuan untuk membangun kota yang berfungsi. Namun, begitu kota itu dibangun, itu akan menjadi magnet uang. Di masa lalu, untuk membangun kota pertamanya, Sado telah mencari lebih dari selusin sponsor. Pada saat itulah Sado membagi sahamnya di antara banyak kelompok keuangan dan perusahaan. Jika Zero Wing tidak ingin mengandalkan kekuatan eksternal untuk membangun kota persekutuan, maka itu diperlukan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Ketika si Feng memikirkan kebutuhan untuk melipat-gandakan penghasilannya saat ini beberapa kali, dia merasakan kepalanya berdenyut. Ketika Sado membangun kota pertamanya, ada jauh lebih banyak orang bermain domain dewa, dan itu jauh lebih mudah untuk mendapatkan uang. Saat ini, sebagian besar pemain di domain god belum mencapai level 30. Oleh karena itu, tantangan untuk mendapatkan lebih dari 100 ribu emas secara signifikan lebih sulit daripada sebelumnya. Selain itu, penghasilan harian candle light trading firm hampir mencapai maksimal. Akan sangat sulit untuk meningkatkannya. Sedangkan untuk kota hutan batu, pendapatan kota terutama datang dalam bentuk kristal ajaib. Selain itu, tidak mungkin untuk meningkatkan pendapatan kota dalam waktu singkat. Adapun pendapatan dari kues-kues, itu bahkan tidak bisa mulai bersaing dengan pendapatan dari candle light trading firm dan stone forest town. Sepertinya aku harus mencari sumber baru. Si Feng mulai mempertimbangkan masalah ini. Saat ini, perdagangan yang paling menguntungkan adalah menjual senjata dan peralatan tingkat atas. Barang yang bisa dikonsumsi adalah barang paling menguntungkan berikutnya. Zero Wing bahkan tidak memiliki cukup senjata dan peralatan papan atas untuk melengkapi semua anggotanya. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa berpisah dengan barang-barang itu? Sama seperti sakit kepala Si Feng karena mencari sumber pendapatan baru tumbuh, Aqua Rose menghubunginya. Pemimpin persekutuan, aku sudah menyiapkan laporan pasca perang untukmu. Kami memukul emas kali ini, Aqua Rose berkata dengan bersemangat. Setelah memotong kompensasi dan hadiah untuk anggota guild kami, kami memperoleh 18.456 unit level 25 peralatan Iron Mysterious, 3.187 unit peralatan level perak level 25 549 unit peralatan emas level 25 84 potong level 25 Dark Gold Equipment 1.427 keping level 30 Mysterious Iron Equipment 241 keping level 30 Secret Silver Equipment 53 keping level 30 Fine Gold Equipment dan 4 keping level 30 Dark Gold Equipment Petik 2 Selalu ada rampasan setelah perang besar Namun, Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan menikmati panen yang berlimpah Ini semua pendapatan bersih Dengan peralatan ini yang memperkaya guild warehouse, mereka dapat meningkatkan kekuatan Zero Wing dengan selisih yang besar Jika mereka membeli semua peralatan ini, mereka harus menghabiskan lebih dari 50 ribu emas Dengan peralatan ini dan peralatan yang sudah kita miliki di gudang-gudang, kita tidak akan memiliki masalah memperluas persatuan dengan 30 ribu menjadi 50 ribu anggota Sebelumnya, Aquaros masih berjuang dengan sakit kepalanya karena masalah peralatan setelah memperluas persekutuan Titik, Zero Wing sudah menjadi guild besar, diakui oleh setiap pemain di Star Moon Kingdom Kemasyurannya bahkan melampaui Star Alliance dan Ouroboros Sebagai hasilnya, lebih banyak pemain berusaha untuk bergabung dengan persekutuan setiap hari Karenanya, ini adalah waktu yang tepat untuk berkembang Namun, mereka akan menderita jika mereka tidak memiliki peralatan yang cukup di gudang persekutuan untuk rekrut baru Awalnya, Aquaros mempertimbangkan untuk membatasi jumlah anggota baru yang mereka rekrut menjadi 10 ribu Sekarang mereka telah memperoleh begitu banyak peralatan baru Namun, mereka dapat merekrut 30 ribu hingga 40 ribu pemain tambahan Namun, sebagian besar daya tahan peralatan hampir habis Biaya perbaikan akan menghabiskan banyak biaya bagi kami Aku berpikir untuk mengambil sebagian dari dana guild untuk memperbaiki peralatan Saran Aquaros Jika itu hanya sejumlah kecil uang, Aquaros bisa membuat keputusan sendiri Namun, terlalu banyak peralatan yang perlu diperbaiki Karena itu, dia membutuhkan izin Sifeng sebelum dia bergerak maju Mendengar ini, Sifeng merasakan mekar sakit kepala lainnya Tidak banyak yang tersisa Jual beberapa peralatan berkualitas rendah dan gunakan uang itu untuk memperbaiki sisanya Kata Sifeng setelah berpikir Aku mengerti Aquaros kemudian memutus panggilan Setelah berbicara dengan Aquaros Sifeng tiba-tiba teringat desain tempa di dalam tasnya Perangkat penguat Item ini mampu memperkuat peralatan pemain Mengurangi konsumsi daya tahan Ini harus dimiliki oleh pemain saat ini Selama level yang lebih rendah Sebagian besar pemain di domain kat tidak akan berpikir banyak tentang keausan peralatan mereka Namun, ketika pemain mencapai level yang lebih tinggi Mereka bertemu dengan monster yang jauh lebih kuat Secara alami, beban pada peralatan mereka bertambah ketika mereka mulai menerima lebih banyak kerusakan Biaya perbaikan saja akan menuntut sebagian besar penghasilan pemain Menjual perangkat penguat akan menjadi sumber pendapatan besar Sifeng tidak bisa menahan senyum Sebelumnya, dia sempat mempertimbangkan untuk menjual perangkat ajaib Namun, perangkat sihir terlalu berharga dan mahal Hanya eselon atas dari berbagai guild yang mampu membeli dan menggunakannya Selain itu, bahkan tidak ada alat sihir yang cukup untuk pakaian anggota Zero Wing Untungnya, itu adalah cerita yang berbeda untuk perangkat penguatan Sifeng segera meninggalkan balai kota dan bergegas menuju kantor perdagangan Candle Light Hah, bukankah ini pedang patah yang telah dijatuhkan di galaksi pas ketika dia mati? Sementara Sifeng mencari di dalam tasnya untuk desain penempaan perangkat penguatan Dia menemukan pedang patah yang luar biasa menarik perhatian Aura pedang yang patah saja sudah cukup untuk membuat jantung Sifeng berdetak kencang Meskipun itu duduk diam di tasnya Bab 760 Senjata Cacat Seribu Transformasi Di dalam tas Sifeng, selain dari Alkitab Kegelapan Pedang yang patah adalah barang paling kuat berikutnya Bahkan Epik Weapon Petrified Tone tidak bisa bersaing dengan kehadiran pedang yang patah Hanya senjata apa ini, Sifeng dengan hati-hati mengambil pedang yang patah dari tasnya Dan mengklik untuk memeriksa statistiknya Pedang patah Bobrok Tidak mungkin untuk mengetahui dari era mana senjata kuno ini berasal berdasarkan penampilannya Namun, bilah pedang yang patah memancarkan kekuatan sihir yang menakutkan Dan ujungnya masih cukup tajam untuk memotong ruang itu sendiri Meskipun bilah telah dipatahkan Ukirannya, Rune Ilahi masih utuh Lebih banyak rahasia mungkin terungkap di bawah pemeriksaan Grandmaster Forger Sungguh senjata yang ampuh Aku benar-benar harus membawanya ke Grandmaster Forger jika aku ingin tahu lebih banyak lagi Ketertarikan Sifeng pada pedang yang patah itu tumbuh Master Forger sudah menjadi sosok yang menjulang tinggi di domain dewa Ada sangat sedikit di seluruh kerajaan bintang bulan Ada pun Grandmaster Forger Mereka diperlakukan dengan rasa takut dan hormat Terlepas dari mana mereka berasal Ada pembangkit tenaga listrik tier 4 dan tier 5 Yang tak terhitung jumlahnya yang bermimpi menyewa Grandmaster Forger Untuk membuatkan mereka senjata khusus Di God's Domain, siapa yang tidak menginginkan senjata yang dibuat khusus untuk mereka? Meskipun Master Forger dapat menghasilkan Epic Weapons Tingkat keberhasilan mereka sangat rendah Meski begitu, banyak pembangkit tenaga listrik berbondong-bondong ke mereka Setelah semua, senjata Epic yang disesuaikan akan memungkinkan mereka Untuk mengerahkan lebih banyak dari kekuatan mereka sendiri Karenanya, Master Forger menikmati posisi yang tinggi di masyarakat Sementara itu, Grandmaster Forger memiliki peluang lebih besar untuk memproduksi item Epic Mereka bahkan memiliki kesempatan untuk memproduksi item legendaris Dalam hal status, Master Forger sama sekali tidak bisa bersaing dengan mereka Aku ingin melihat apa identitas sebenarnya dari pedang yang patah ini Mengatakan demikian, si Feng mengaktifkan mata Mahatau untuk menilai pedang yang patah Setelah 30 detik penuh, mata Mahatau akhirnya selesai menilai pedang yang patah Seribu Transformasi 65 dari 108 Guts Domains Fluet Weapons Namun, karena pedang yang patah, pedang itu sekarang tidak lebih dari besi tua Untungnya, rune suci pedang tetap hampir utuh Pedang dapat dibuat ulang dan diperbaiki menggunakan 100 mana seton Jadi, ini adalah transformasi seribu senjata cacat yang dikabarkan Di masa lalu, si Feng hanya mendengar tentang kata pendek ini Di seluruh domain dewa, ada total 36 pedang terkenal dan 108 senjata cacat Famed Smiths dan Craftsman Forges telah membuat semua orang Dan mereka semua adalah senjata yang tidak ada taranya Tokoh legendaris pernah menggunakan 36 pedang terkenal Senjata cacat, di sisi lain, berbeda Meskipun tokoh-tokoh legendaris di masa lalu tidak pernah menggunakan senjata ini Mereka adalah sesuatu yang jauh melampaui senjata epik biasa Lagi pula, senjata cacat adalah hasil dari upaya gagal Famed Smiths dan Craftsman Forges Untuk memalsukan senjata legendaris Senjata yang diproduksi dengan bahan yang sama dengan senjata legendaris secara alami Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan senjata epik biasa Sementara itu, Tosa Transformations telah dibuat sangat terkenal oleh seorang pemain di kehidupan si Feng sebelumnya Di masa lalu, dewa asasin Tier 6 telah menggunakan Tosa Transformations Dan telah mengklaim kehidupan ahli yang tak terhitung jumlahnya dengan pisau Di antara para pakar itu, bahkan para ahli puncak era telah mati karena pedang Inilah tepatnya alasan mengapa asasin menjadi salah satu pemain solo domain dewa yang ditakuti dan dihormati orang lain Sementara itu, nama asasin itu adalah Fader Meskipun ID-nya biasa-biasa saja, tidak ada yang berani menunjukkan kepadanya tidak hormat Di masa lalu, beberapa orang dengan waktu terlalu banyak di tangan mereka telah menyusun daftar pemain solo domain dewa yang harus dihindari orang Di antara mereka, 10 besar dikenal sebagai 10 pemain solo hebat Salah satu dari 10 pemain solo hebat ini adalah klerik God Valet Cloud Namun, Valet Cloud hanya menempati urutan ke-8 dalam daftar Sedangkan asasin God Fader berada di peringkat ketiga Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mendapatkan senjata Fader Meskipun 100 mana seton adalah harga yang curam, memiliki senjata cacat akan menjadi perdagangan yang berharga Si Feng dalam hati tersenyum Bagi kebanyakan orang, mendapatkan satu batu mana adalah usaha yang sangat sulit Bagi Si Feng, bagaimanapun, tidak ada tantangan sama sekali Dia hanya membutuhkan cukup kristal sihir untuk disintesis Segera, Si Feng menghubungi senyum melankolis dan tari api Dia menyuruh senyum melankolik mengambil 10 ribu kristal sihir Dan menginstruksikan Fire Dance menunggunya di candle light trading firm Satu jam kemudian, Si Feng tiba Baik Fire Dance dan melankolik Smile telah menunggu dengan sabar di ruang penempaan khususnya Ketua pemimpin, itu adalah 10 ribu kristal sihir yang kamu minta Kata melankolik Smile ketika dia menunjuk ke arah kristal sihir yang ditumpuk dengan hati-hati di atas meja Jika perserikatan lain menyadari bahwa Zero Wing dapat dengan mudah mengeluarkan 10 ribu kristal ajaib Mereka mungkin membenturkan kepalanya ke dinding dengan frustrasi Si Feng menganggu 10 ribu kristal ajaib seharusnya cukup untuk mensintesis 100 batu mana Jika dikonversi menjadi koin, 100 mana seton bernilai jauh lebih dari sebuah senjata epik Namun, siapapun akan bersedia untuk memperdagangkan 100 mana seton dengan senjata yang cacat Ketua pemimpin, mengapa kamu memanggilku di sini? Fire Dance bertanya dengan lembut Meskipun dia senang si Feng memanggilnya, dia bukan pemalsu Dia hanya jago bertarung Dia tidak bisa membantu perusahaan perdagangan Candle Light Bagaimana menurutmu tentang senjata ini? Si Feng mengambil duri yang membatu dari tasnya dan menyerahkannya ke Fire Dance Setelah menerima senjata, Fire Dance memeriksa statistiknya dan terpana Sebuah senjata epik, Fire Dance tidak bisa mempercayai matanya The True Fire Blades adalah top tier, bahkan di antara senjata emas gelap Dibandingkan dengan Petrified Tone, bagaimanapun, mereka tidak berbeda dengan sampah Iya nih, senjata ini untukmu, aku harap kamu menggunakannya dengan baik, kata si Feng Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia menyaksikan kegairahan Fire Dance Namun, ini hanya salah satu dari dua yang aku persiapkan untukmu Kamu harus menunggu sebentar untuk yang kedua Petik dua Satu lagi, Fire Dance hampir mati karena kegirangan setelah menerima senjata epik Namun, sekarang, si Feng benar-benar akan memberinya yang kedua Fire Dance bahkan bertanya-tanya apakah dia salah dengar Bukan hanya Fire Dance, tapi Melankolic Smile, yang berdiri di sampingnya, juga sama terkejutnya Sampai sekarang, meskipun dia telah mendengar tentang berbagai perserikatan besar yang mengumpulkan cukup banyak senjata emas gelap tingkat atas Dia belum mendengar apapun mengenai senjata epik yang dikabarkan Orang bisa membayangkan betapa jarangnya senjata epik Namun, si Feng bisa membagikan dua senjata seperti itu begitu saja Selain itu, keduanya dimaksudkan untuk assassins Itu tak terbayangkan Melankolis, ambil desain ini dan pelajari itu Gunakan sebanyak mungkin bahan di gudang yang kamu butuhkan Jika tidak ada cukup, mintalah Aqua Rose mencoba untuk mendapatkan lebih banyak Hasilkan sebanyak yang kamu bisa Si Feng kemudian menyerahkan desain tempa perangkat penguatan kepada senyum melankolis Meskipun menempa perangkat penguat sangat sulit, senyum melankolik adalah pemalsu tingkat menengah Dengan sedikit latihan, ia seharusnya memiliki tingkat keberhasilan yang relatif tinggi Si Feng tidak punya waktu untuk memalsunya sendiri, tentu saja Mata melankolik Smile bersinar setelah dia memeriksa desain Tidak ada yang lebih menarik bagi pemalsu daripada memalsukan desain Itu terutama berlaku untuk desain penempaan canggih Dibandingkan dengan Epic Weapons, desain perangkat tempa penguatan jauh lebih menarik bagi senyum melankolik Selain itu, efek perangkat penguatan sangat mencengangkan Ini akan secara signifikan mengurangi konsumsi daya tahan peralatan Tidak seperti Advanced White Stones, permintaan untuk item ini di pasar akan sangat besar Wedstone selanjutan sudah memenuhi pasar, dan banyak guild bisa menghasilkan sendiri Di sisi lain, perangkat penguatan akan unik untuk perusahaan perdagangan candlelight Itu akan menjadi barang laris, dimanapun mereka menjualnya Setelah Si Feng selesai mengarahkan para wanita, senyum melankolik bergegas kembali ke kamar penempaan Khususnya untuk meneliti metode produksi perangkat penguatan Meninggalkan Fire Dance dan Si Feng di belakang Meninggalkan Fire Dance dan Si Feng di belakang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!